Sengaja banget aku buat video kali ini karena... Sengaja banget... Hai, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini seperti di judulnya Dan sesuai request kalian, aku akan membuat di videoku kali ini Top 5 lip product dengan tekstur yang velvety, lembut, creamy Pokoknya yang nyaman banget di bibir Cocok banget buat tipe bibir kalian yang pinggirannya gelap Karena dia ini coveragenya juga bagus Udah gitu untuk bibir kalian yang kering ini juga masih nyaman banget Dan kabar gembiranya untuk kelima lip product ini masih di bawah Rp50.000 aja Sengaja banget aku post videonya hari ini Karena sebentar lagi akan ada Lazada 11-11 diskon terbesar Satu hari aja Puncatnya di tanggal 11 November 2021 Dan disitu pasti akan ada diskon gede-gedean Siapa tau untuk salah satu lip product yang aku rekomendasikan kali ini udah lama banget jadi wishlist kalian Pasti bernasih ada 11-11, pasti nanti harganya akan lebih murah lagi So kalau kalian penasaran untuk rekomendasinya apa-apa aja Pastinya yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu Karena like diri kalian akan sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira Dan pastinya aku akan tambah semangat untuk buat video kalau kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke rekomendasi yang pertama Ini salah satu dari brand Cina juga yang kemarin sebenernya akan aku rekomendasikan di Best Nude Peach Ada Rp50.000 Karena secara teksturnya aku suka, warnanya juga cantik Tapi sedih banget waktu itu aku cari tuh nyelip kemana aku nggak tau Yaitu dari O2O Young Velvet Matte Lip Cream Blast 2-in-1 kayak gini Jadi sebenernya ini keunggulannya Dia bisa dipakai di bibir ataupun untuk Jadi sebenernya ini keunggulannya selain bisa dipakai untuk lip product Bisa untuk blush on juga Dan ini dia ada 3 favorit shade yang aku punya Yang pertama adalah 01 Bloom Waktu di swatch di tangan aku Ini beneran teksturnya creamy, lembut, velvety, agak clay gitu Pokoknya untuk semua lip velvet yang aku rekomendasikan kali ini teksturnya sama ya Nanti kalian bisa langsung lihat sendiri Dengan finish yang nggak terlalu gloss tapi juga nggak matte banget Yuk langsung aja sekarang akan aku aplikasikan di bibirku ini di shade 01 Bloom Yang warnanya tuh kayak nude peach yang seger gitu ya Pastinya waktu di swipe itu lembut banget dan coverage-nya oke Di warnanya seperti ini dia bisa banget meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Dan finish-nya taraaa kayak gini di bibir aku Kayak terkesan bibir-bibir yang sehat gitu ya Masih matte tapi matte-nya itu lembab creamy gitu Pokoknya nyaman banget Udah gitu juga ringan di bibir Untuk shade yang 01 Bloom ini pastinya cucok banget ya Dipadukan dengan blush on aku yang kayak ala-ala sunset Ini dari Wardah Colorfit kalau kalian tanya Di shade yang 03 cantik banget Pokoknya cocok untuk kayak ala-ala peachy makeup yang natural ya Terus yang kedua ini adalah 14 chill yang menurut aku ini warnanya kayak warna-warna merah marun gitu Yang pastinya cucok banget untuk perpaduan ombre Akan aku padukan yang yang belum tadi ya Terus aku aplikasikan di bagian tengah bibirku Untuk tekstur yang velvety clay kayak gini Pastiin abisnya kalau cuma dikatupkan Nggak merata Jadi biasanya aku tap-tap menggunakan jari juga Dan hasilnya wow cakep banget Kayak gini Seperti yang lagi aku pakai di bibirku ya Pokoknya ini perpaduan ombre yang aku suka dari O2O ini Dan warna yang terakhir ini juga aku suka 02 clove Karena menurut aku ini warnanya kayak nude kecoklatan gitu Jadi ini adalah warna-warna yang natural Kayak dipakai sendiri kayak gini pun udah cakep sih Aku suka warnanya seperti ini Tapi kalian bisa juga dipakai untuk base ombre Kalau digabungkan dengan yang 14 shield tadi juga masih cakep Tapi ini base-nya kayak lebih nude pink gitu Kalau kalian sendiri gimana dari keduanya? Kalian pilih perpaduan ombre yang mana? Komen-komen di bawah Untuk tekstur dari O2O liver white ini Ataupun liver white yang lainnya yang bakal aku rekomendasikan Ini memang nyaman banget di bibir Tapi untuk makan-makanan yang berminyak Memang dia ini akan gampang hilang Cuma kalau misalnya kalian makan-makanan yang ringan Kayak gitu aku rasa sih masih aman ya Masuk ke urutan yang kedua ini juga liproduk dari brand Cina Yang aku udah sering sebut Mungkin kalian udah bosen Yaitu dari Focalure yang super velvet yang seperti ini Ini cantik banget warna-warnanya Pertama kali aku swatch Aku sampe gak bisa milih sih sebenernya mau beli yang mana Dan untuk teksturnya pastinya juga creamy, lembut, velvety Mirip yang O2O tadi Ini yang aku swatch Yang menurut aku cantik Salah satunya adalah nomor 104 Yang mana dia warnanya kayak warna-warna nude pink kecoklatan Mirip yang clovey-nya O2O tadi ya Dan langsung aja pas diaplikasikan di bibir Ini beneran coveragenya oke banget Dia langsung menutup Dengan finish keliatan banget Bibir-bibir sehat Kayak matte Tapi dia kayak masih agak basah gitu ya Kalian bisa langsung liat detailnya aja disitu Pastinya sebenernya cocok untuk tipe bibir kering Ini juga bisa ngeblurin tekstur bibir kalian Khususnya buat kalian yang misalnya punya garis-garis bibir cukup banyak Kayak punya aku Pastinya hasilnya bisa ngeblurin banget Terus kalo misalnya nih kalian pengen hint yang agak peach gitu Pastinya ada juga nih nomor 205 Aku lupa kemarin aku rekomendasikan apa enggak Yang pasti ini peach-nya cakep banget Cocok banget kalo kalian suka kayak makeup-makeup natural gitu Dipakai di muka tuh langsung keliatan yang fresh Terus yang ketiga warna rekomendasi aku pastinya adalah 404 Ini kayak warna-warna merah agak kecoklatan gitu Kalo liat warna seperti ini pastinya udah tau ya mau buat apa Yap sini untuk perpaduan ombre Ini akan aku gabungkan dengan shade yang 205 Cantik banget hasilnya Perpaduan ombre-nya tuh kayak gradasinya keliatan gitu ya Seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku BTW untuk tipe lip cream yang well-worthy seperti ini Pastinya dia agak transfer waktu aku katupkan di tangan Cuman ya itu tadi kayak transfernya itu beneran samar Nggak yang bener-bener banyak Jadi kondisi di bibirku sih masih aman-aman aja Oke di ruta nomor 3 ini adalah dari Pink Flash Silky Velvet Lip Cream Yaps itu juga udah berkali-kali banget aku sebut yang seperti ini Karena memang aku suka banget sama teksturnya Masih sama dengan yang lainnya dia creamy lembut Aku akan berkali-kali ngomong kayak gini ya Karena memang semuanya kayak gitu Kayak nyaman banget waktu dipakai di bibir Dan untuk yang Pink Flash ini pigmentasinya juga bagus Ini pertama yang aku swatch itu warna yang agak pucat ya NU02 tapi cantik banget Coverage-nya dia bisa menutup pinggiran bibirku yang gelap Oh ya ada salah satu tips Kalau kalian pengen meng-cover bibir gelap kalian Mungkin pertama kalian bisa tap-tap menggunakan concealer Ataupun cushion ya Untuk menyamarkan warna kehitamanya Barulah aplikasikan untuk lip creamnya Jadi hasilnya akan lebih nutup gitu ya Menurut aku Untuk warna yang NU02 ini mungkin di sebagian orang Akan bilang pucat tapi aku sendiri suka dipakai sendiri Dan kalian bisa juga pakai untuk base ombre Dan sekarang masuk ke hint yang agak peach Tapi fresh gitu Yaitu di sheet PK02 Ini coverasinya masih sama Nutup banget Tapi hasilnya di muka beneran kelihatan yang fresh Ini juga sebenernya mirip dengan Implora Urban Matte Lip Cream Yang 01 Daski Nude Kemarin aku udah sempet kasih lihat juga ya swatchesnya Di video yang rekomendasi Nude Peach Lip Cream Disitu beneran warnanya mirip Karena dia ini gak terlalu pucat tapi juga gak terlalu gelap Masih cocok di semua skin tone Dan pastinya warnanya fresh banget Dan kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku Kemarin aku baru aja nge-review yang rekomendasi warna pink Ini salah satunya dari Pink Flash juga Yang PP02 Sumpah ini cantik banget Kayak warna-warna nude pink tapi agak mau gitu ya Sedikit keunguan Jadi menurut aku juga masih cocok di semua skin tone Udah gitu dipakai sendiri No makeup-makeup Ini udah kayak bibirnya kelihatan natural yang cantik gitu Coba deh kalau kalian setuju dan udah punya nih Salah satu dari lip creamnya Pink Flash Yang aku rekomendasikan kali ini Kalian bisa komen-komen di bawah Cantik itu gak di bibir kalian Dan sekarang aku akan masuk ke brand lokal ya Yang kemarin mau aku singgung Tapi waktu aku cari produknya beneran nyelip Jadi aku akan kasih tau disini Kalau ini jadi salah satu dari 5 favorit di produk velvet aku Yaitu dari Emina Creamy Thin yang seperti ini Yap sini udah lumayan lama sih Emina mengeluarkan produk ini Cuman aku masih suka dan sering pakai Jadi ini udah package kedua aku Yang pertama adalah Sheet 01 Brick Town Aku yakin sih dari kalian udah banyak banget yang punya Karena memang warnanya cantik banget Bahkan ada yang bilang kemarin ke aku Ada gak sih lip cream lain yang warnanya mirip Tapi sejauh ini aku belum menemukan ya Yang bener-bener pas dari seluruh koleksi lip cream aku Karena ini warnanya memang kayak warna-warna yang nude Tapi agak sedikit kecoklatan Cuman gak yang terlalu gelap Jadi kesannya masih kayak natural gitu loh Karena biasanya sih aku kalau pakai lip produk warna coklat tuh Agak sedikit kurang cocok di skin tone aku Kalau misalnya dia terlalu gelap Tapi ini cantik banget Jadi kayak nude kecoklatan yang agak sedikit ada pinkisnya Tapi tipis banget Di bibir aku hasilnya kayak gini fullnya Kalian bisa langsung liat aja Ini hasilnya sebenernya dibandingkan yang lainnya Nanti akan lebih kayak matte gitu Cuman mattenya tetep kerasa nyaman Gak yang bener-bener matte kayak liquid lipstick ya Hasilnya untuk pinggiran bibir kalian yang gelap Ini juga aman banget Cocok di semua skin tone Dan selain shade yang itu masih ada lagi nih 02 Peach Crush Kalau kalian suka warna-warna peach yang keliatan fresh Ini juga banyak banget pastinya yang udah punya ya Karena warnanya secantik itu Selain di segi teksturnya Dia juga masih creamy lembut yang melembabkan bibir Udah gitu juga ngeblurin tekstur bibir aku Dan disini waktu dipakai di bibirku Coveragenya juga oke Beneran dong hasilnya kayak bener-bener yang fresh gitu Dipakai di makeup aku Jadi untuk karena peach yang seperti ini Pastinya akan jadi warna favoritku juga Karena kayak cocok aja gitu loh Kayak untuk natural Ataupun kalian mau acara-acara formal sih Kalau buat aku sendiri ini masih oke Coba dong kalian komen-komen di bawah Kalau kalian udah punya salah satu shadenya Atau dua-duanya Atau besok kalian mau restock nih di Lazada 11-11 Buruan pastinya nanti harganya akan lebih terjangkau ya Dan akhirnya yang terakhir ini adalah favorit aku yang kelima Sebenernya dari semua lip velvet kali ini Ini adalah produk pertama yang membuat aku jatuh cinta dengan tekstur velvety Masih dari brand lokal yang menjadi favorit sejuta umat Karena dia ada bepom dan juga halal Pastinya adalah dari Wardah Young Velvet Matte Lip Mousse Yang seperti ini Dan ini warna favorit aku 09 Ombre Charmer Sebenernya waktu mereka mengeluarkan shade yang ini ya Sepertinya nomor 9-12 kalau gak salah Itu kayak warna-warna warm undertone yang kecoklatan gitu loh Semuanya cantik-cantik banget Selain Ombre Charmer Aku juga suka yang Namanya apa ya Aku lupa Nomor 13 Kalau gak salah nanti akan aku tulis disini Cuman di aku itu udah habis kemarin Dan yang Ombre Charmer ini aku juga udah beli lagi Karena memang sering aku pakai untuk base ombre Ataupun dipakai sendiri Warnanya super cantik seperti ini Dipakai sendiri udah oke Tapi kalau misalnya nih kalian pengen ombre Biasanya aku akan aplikasikan dengan yang Cheek Terracotta dari Lip Mousse-nya Wardah juga Ini akan jadi perpaduan ombre yang cantik banget Kayak gradasinya tuh dapet gitu loh Nih aku akan kasih lihat detailnya aja Waktu dipakai di bibirku Dan waktu itu di videoku yang lama Aku pernah ya mungkin setahunan yang lalu Aku nge-battle dua produk lip velvet Kayak dari Emina Creme Itin dan Wardah Limous ini Karena menurut aku teksturnya memang mirip-mirip Cuman bedanya yang Wardah ini tuh kayak lebih bateri Cuman rasanya di bibir sama-sama nyaman Udah gitu waktu ilangnya tuh juga memudarnya-memudar cantik gitu loh Jadi aku suka sama keduanya Oke itu tadi untuk kelima liproduk favorit dengan text-to-formity versi aku Siapa nih dari kalian yang udah pernah coba salah satunya atau bahkan semuanya Kalian bisa sharein dengan komen-komen di bawah Kayak gimana pengalaman kalian menggunakan liproduk ini Dan kalau misalnya nih kalian belum cobain jangan sedih Pokoknya kalian bisa langsung order seluruh produknya di Lazada Mumpung besok lagi mau ada event Lazada 11-11 1 hari diskon terbesar Bahkan ada bonus dedakannya juga loh Sampai 1,1 juta Wow Masih ditambah gratis ongkir se-Indonesia So pastiin kalau kalian mau order untuk seluruh produk yang aku rekomendasikan kali ini Kalian mau pilih yang mana bisa banget langsung klik link-nya di bawah Sudah ada lengkap disitu jangan sampai ketinggalan ya Puncaknya di tanggal 11 November 2021 Dan akhirnya selesai sudah untuk video kali ini Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Jangan lupa kalau kalian suka videoku yang seperti ini pastiin untuk klik tombol like Dan kalian bisa komen-komen di bawah request produk apa yang akan aku review di next video Buat kalian yang mau ketinggalan update video terbaru dari aku Klik tombol subscribe dan notifikasinya Sampai ketemu lagi Bye Sub indo by broth3rmax